selamat menikmati tahun 2024 pada tanggal 14 terbaru 2024 karena memilih pemimpin Indonesia sama hal sama hal memperkuat sistem Indonesia dan memperkuat investor memperkuat basis basis Indonesia memperkuat kapitalisme global di Papua rakyat Papua semakin tersinggir dari tanahnya sendiri menambah pemekaran-pemekaran wilayah pemekaran kapatan, listrik, desa rakyat Papua sudah bertahun-tahun hidup di Indonesia dan ikut sertakan melaksan plikada melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia tapi pemimpin-pemimpin Indonesia tidak pernah syukurin apa yang rakyat Papua berikan pada Indonesia poin pertama poin kedua rakyat Papua hari ini sudah muak terhadap kebijakan kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua karena kebijakan tidak berpihak pada rakyat Papua poin ketiga rakyat Papua hari ini mengatakan mengatakan tidak akan tidak akan tidak akan mengikuti agenda Indonesia lagi karena pemimpin berkada akan membuat rakyat Papua sengsara dalam negerinya sendiri taniannya sendiri melahirkan pemimpin Indonesia untuk menghancurkan generasi rakyat Papua yang akan lahir poin keempat rakyat Papua sudah rasa sesak napas hidup di negara Indonesia rakyat Papua hari ini butuh referendum bukan butuh plikada rakyat Papua hari ini tidak butuh pemimpin Indonesia butuh pemimpin bangsa Papua butuh kejuan bangsa Papua Indonesia memimpin bangsa Papua akan tidak cocok karena rakyat Papua sendiri meminta referendum atau memisahkan diri dari Indonesia terima kasih saya Muni Pastam mohon komen live dan share agar Youtube Muni Pastam berlaku di setiap benah rakyat Papua terima kasih sasuar 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 wah 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 hije 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 hidup rakyat Papua hidup rakyat Papua Papua merdeka Papua merdeka Papua merdeka Papua merdeka 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 merdeka